Sedara mulai 20 Juni 2024, bus solawat yang sempat berhenti beroperasional akan kembali melayani Jemaah Haji Indonesia dari penginapan menuju Masjidil Haram dan sebaliknya. Jemaah Haji Indonesia dapat menggunakan bus tersebut secara cuma-cuma. Bus solawat yang sempat berhenti beroperasional akan kembali melayani Jemaah Haji Indonesia dari penginapan menuju Masjidil Haram dan sebaliknya. Bus tetap akan berhenti di dua terminal dekat Masjidil Haram, yaitu terminal Shib Amir dan terminal Ajiad. Dengan kembali beroperasionalnya bus solawat, Jemaah A akan lebih mudah dalam menjalankan ibadah di masjid tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya. Kasih layanan transportasi Dakar Mekah Syarif Rahman menjelaskan, seluruh bis yang sebelumnya ditarik untuk layanan Jemaah Saat Armusna akan dikembalikan kepada fungsi semula. Pihaknya akan melakukan sejumlah persiapan, mulai dari distribusi stiker bis pada selasa sore dan pemasangan kembali stiker di bagian depan dan sebelah kanan untuk memudahkan Jemaah dalam mengambil rute. Beroperasionalnya kembali, bis solawat sengaja dilakukan suatu hari setelah seluruh Jemaah bergerak, meninggalkan Mina agar Jemaah mendapatkan kesempatan untuk beristirahat sebelum akhirnya melaksanakan tawaf ifadah dan syai di Masjidil Haram. Dini hari itu jam 00 bisnya sudah ready di dua terminal yaitu Sip Amir dan Najiat, beserta identifikasinya artinya seluruh rutenya sudah tertempel, Jemaah tidak perlu ragu untuk memanfaatkan bis solawat. Kita sudah siap. Jeda waktu sehari itu saya kira memang akan digunakan oleh Jemaah untuk istirahat, karena bis solawat juga baru dimulai tanggal 14 dini hari. Saya kira waktu satu hari itu cukup mereka untuk melaksanakan istirahat, kemudian mereka siap-siap untuk ifadah bagi yang belum atau kemudian ingin beraktivitas ibadah lagi di Masjidil Haram. 540 unit bus solawat dioperasionalkan dalam mendukung kegiatan ibadah jemaah. Sebelumnya operasional bus solawat mulai dihentikan sejak 5 Zulhijjah atau selasa 11 Juni pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Dari Mekah Arab Saudi, tim Liputan TVRI melaporkan. Terima kasih telah menonton!